Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bro Gua Kali ini bikin konten Di apa rumah Gua lagi di ruang tamu Di rumah Jadi tidak di jalanan Karena hari ini Gua tidak masuk kerja Karena kurang enak badan Nah bro Aduh goyang dikit Mohon maaf Kali ini gua akan review motor gua Yang masih standar Selama ini kan gua gak pernah review motor gua yang masih standar Gua akan review Kalian akan lihat Gimana motor dari pertama gua beli Second Kalian akan lihat motor gua Saya siapin terus Ya bro Ini Motor CBR gua CBR 150 K4 5A Lokal Kalau gua gak salah ya Gua tolong paham juga tentang Motor-motor CBR Apapun motor gede Gua gak hafal Gua akan Coba-coba review Walaupun gua gak Pandai Kalau ada salah Mohon maaf Silahkan di komen di bawah Yang benernya Mohon dikasih solusi Petunjuk Ya ini gua akan Goyang dikit bro Ya Gua pakai gimbal yang ini Jadi ini akan gua review Bukan review sih sebenarnya Gak ada yang di review Karena motornya semuanya standar Nah ini tank gua masih Yang gua beli kemarin Posisinya seperti ini bro Jadi lecetnya disini bro Nah ini doang yang lecetnya Nah ini tank Masih standar semua Ini masih mulus Cuma ini doang bro Karena masih mulus Ini udah hilang Sedikit Gak ada lagi Ya Untuk Speedolnya Udah berapa ya Ini ya Beteknya Ntar gua cari fokusnya Nah ini Ini udah 4 Rp Rp 474.000 Ya Ya Ini Ini bensinnya Tinggal 1 Belak ada clip Ya suhunya Ini speedometernya Ya Ini lampu seminya masih nyala Ini bro Anannya masih nyala Ya Lampu jauhnya masih nyala Ya Nah Saat gua beli KC Spionnya Belum menggunakan KC Spion ini bro Ini Gawa Ya tapi ini gua gak paham KC Spionnya KC Spion Ori Beli pebukan Gua beli Harganya 150 Gua beli Apa 180 Gua lupa Ya Nah ini pada saat gua beli Ini belum Pakai Handgrip yang ini Setelah itu gua ganti Yang handgrip RCB Jadi lebih enak Lembut Ya Lembut Ini RCB Ori bro Katanya Ya Katanya yang jual Nah ini masih Honda Ya Ini Repsolnya Ya bro Udah lama bro Tapi Motornya Mantep bro Masih belum ada turun mesin Belum pernah ini Ini Joknya masih Ori Original Punya Dan diganti Ini Masih besi Yang ini Ya Ini Bannya Masih Lumayan bro Bannya Walaupun cilik ini Rencana gua Kalau ban ini sudah habis Gua akan ganti Yang lebih Besar Ukuran lebih gede Ya Biar Kayak Moge gitu Terus apalagi ya Ini Kondisi Body Masih mantap Mesin masih mulus bro Nah bro Tidak ada lecet sedikit pun Mesin Ya Tidak ada lecet sedikit pun Belak depan Ya Nah ini Karena platnya Sudah diganti di atas Cuma gua gak liatin Ya Ini Lamengnya Lampu masih lampu Bohlam biasa Belum ganti Enggak Penting sih menurut gua Harus diganti itu Ya Ini Sen udah ganti Yang Samping gini Ya Ini Masih piringan Standar Ya Belum diganti Ini Radiatornya Belum diganti Cuma airnya udah gua ganti Tadi Karena gua beli Second kan Jadi harus Oligo ganti baru Radiator gua ganti baru Nah ini Mesinnya bro Masih cakep bro Tidak ada lecet Nah Standar juga Gua mau beli motor Harus ada Standar lagi Kenalpot Kenalpot original Kalau gak mau Beli motor yang sudah Racing kenalpotnya Lebih baik kenalpot original Gua beli sendiri Kenalpot racingnya Jadi gua masih mikir dulu sih Kenalpot racing Ya Karena Takutnya dapat NKW Jadi kalau udah NKW Ribet bro Bagusnya sebentar doang Sebulan dua bulan Setelah itu Akan Kembali berisik Dan tidak teredam Suaranya Apalagi ya Sebenarnya gua gak ahlinya Review-review motor Nah ini Cuma ada satu bro Lecetnya Lecetnya di Nah disini bro Nih Nih lecetnya Gak tau gua kenapa ini Kalau katanya waktu masuk Ini kan gak ada spion Kemarin Waktu masuk pintu rumahnya Kena ini Gores ini gak Gompol gak Cuman Ini doang Apa nama itu Scott Light Cuttingnya Cuttingnya bro Ininya Masih aman nih Kalau jatuh kan biasanya Disini ada Lecet Disini juga Lecet Ya Disini ada lecet Ini enggak bro Cuman ini Terus Apalagi bro Ini masih Ori semua Kayak kanaya Masih Ini masih Nyala Nah rencana gua ini Gua mau ganti Yang satu set itu bro Jadi Tempat duduknya Tempat duduk orang pelit Jadi satu doang Yang bisa duduk Nah ini rencana gua mau ganti kondomnya Eh kondom lagi Kopernya Sama sih kondom juga Mau ganti kopernya 150R Eh 250R Dan Tameng Rencana gua ganti Tamengnya yang 250R Ya Ini gua ganti Tameng yang ntar Nah ini gua ganti Ada nanti Gua ganti Ini Cuman belum tau gua ya Jadi apa enggak Karena gua kurang Naksir sih Nah Ini kelemahan dari CBR Enggak tau ya Kalau CBR kalian ya Kalau kelemahan di CBR Yang gua pake ini Yang CBR 150R K45A 2015 akhir Ini rantai bro Ini rantai Nggak tau kenapa Mungkin ya Kalau gua lihat di Youtube Banyak sih Yang Seperti ini Katanya Berisik Tuh Pada saatnya Itu berisik Apa Turun naik Turun naik gitu Berisik Makanya Dapat informasi Yang bagus Ganti dengan rantai Yang Triple S Ya Triple S itu Gua juga Belum nanya Berapa Tapi sempat Dengar kabar Itu Lantainya aja 500R Belum sama Gear depan Gear belakang Gear depannya Belakang Nanti gua ganti Yang ukuran agak gede Cuman Kalau gak gede Kalau gua tidak salah Itu tidak dapat top speed Kalau gua tidak salah Kalau salah Mohon maaf Silahkan komen di bawah Cuman Ya gua Bukan untuk Balap-balapan Bantuk santai Banyak kerja Tapi Enak dipandang motornya Gitu Ini Monoshocknya Masih ori Masih ori bro Apalagi bro Kira-kira Ini gua kasih tampilan Seluruh Tentap bro ya Ini motor gua beli Ya Pajaknya kemarin Mati Dua bulan Ya Of Dua Eh bukan dua bulan sih Dua hari Ya Dua hari motor Ini Pajaknya Mati Langsung gua hidupkan Seperti video gua kemarin Ya Gua bisa Ngidupkan pajaknya Melalui Birojasa Tanpa menggunakan KTP Yang punya motor ini Tapi Emang tetap ada adminnya Ya Enggak begitu mahal Bro Ya adminnya cuman Dua ratusan Kalau gua tidak salah Jadi sekarang Pajaknya hidup Pajak STMK hidup BPKA platnya 2025 Ya Itu bro Ya Mungkin Kalau jika Kalian ada pertanyaan Untuk motor gua Ya Atau apa yang Bagusnya diganti Silahkan komen Di bawah Ya Jangan lupa Yang baru Mampir di channel gua Klik tombol Subscribe yang merah Sebelah kiri Mana nih Sebelah kiri ya Sebelah kiri Kalau yang Kalau yang Sudah nonton channel gua Setia nonton channel gua Jangan lupa klik like Comment Dan subscribe Kembali Eh jangan Kalau subscribe kembali Jadi unsubscribe Jatuhnya Kodak Canda Jangan lupa bro Share video gua Sebanyak-banyaknya Comment sebanyak-banyaknya Dukung terus channel gua Instagram gua Jangan lupa Di follow Jadi kegiatan gua Ada di Instagram Semuanya Ya Tau Kalian ada Salam Untuk gua Untuk ganti Gua Kalau ada info Dan kalian Gua mau ganti Ini Gua spontan Bagusnya Merek apa bro Mohon penuh juga bro Di Apa Di kolom komentar Dan ini Tespin mau ganti Kayak Ala-ala Muge bro Yang ada lampu Tespin Apa Lampunya disini Lampusannya disini Terus Ini Gua mau ganti juga Ban Saran bro Bannya agak gede Ukuran berapa Yang Masuk ke pelek gua Pelek originalnya Ya Jangan yang gak masuk bro Masa gua harus Gitu pelek Oke Jangan lupa Komen di bawah bro Ya Video berikutnya Akan gua Buat video Gua ganti Apa namanya Kapar Kondom Kapar ini Kapar tanky Sama Tameng Depan Yang 250R Oke Sampai jumpa Di vlog gua berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Bucking Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton